Intro Iya saya pikir pertandingan memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Makassar dan juga tetapi masyarakat Indonesia semua tertunda karena beberapa hal saya pikir ini menjadi satu pertandingan yang sangat luar biasa dimana memang kita berharap pertandingan akan berjalan dengan baik penonton di watertip jangan sampai nanti hanya membutkan satu piala akhirnya semua namanya persaudaraan dari persaudaraan akhirnya dihancur jadi saya berharap bahwa pertandingan nanti yang dilaksanakan tanggal 6 ini tetap dalam koridurnya dalam pertandingan yang sangat enak ditonton tidak ada friksi-friksi bahkan juga penonton semua memberikan dukungan yang baik tidak ada provokasi mungkin sidewall itu hal yang biasa tapi kita berharap pertandingan nanti akan selesai enak ditonton dan mengeluarkan satu juara yang terbaik permainan di PSM kalau mulai permainan PSM ketika bermain di kandang Persija di GBK kita lihat bagaimana PSM memberikan satu warna permainan yang sangat luar biasa mereka membuat Persija sangat sulit untuk bisa mencetak gol akhirnya juga mendapatkan gol di menit akhir di jury time dengan gol yang diciptakan oleh Ryuji Utomo namun saya pikir disini peluang PSM sangat besar untuk bisa memenangkan pertandingan karena bermain di kandang sendiri dan juga dirukung banyak penonton dan harapannya tentunya pasti William Plume dan juga pemain lain yang mengalami cedera bisa kembali tampil dan bisa memberikan yang terbaik bagi tim PSM Makassar namun dengan hal ini kalau saya bisa melihat juga tentunya Persija juga yang sudah mendapatkan nilai satu gol kandang tentunya juga berharap bisa mencetak gol juga di PSM sehingga akhirnya mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menjuarai piala Indonesia namun kalau kita bisa katakan yang namanya prediksi saya mungkin 50-50 ya bagaimanapun juga tuan rumah mungkin peluang yang besar karena bermain di kandang Persija pun juga masih terbuka kemungkinan untuk bisa memenangkan pertandingan walaupun draw misalnya nanti disana Persija mungkin akan tunggu dari hal kecetak gol di PAN iya pesan untuk para supporter dari PSM dan juga dari Persija saya pikir kita harus sama-sama bisa menerima apapun hasil pertandingan kita harus kepala dingin boleh mendukung secara sporadis timnya untuk bisa menangkan pertandingan tapi dengan cara-cara yang positif artinya mungkin sporadis dengan nyanyian, dengan dukungan tapi tidak ada yang namanya tindakan-tindakan kriminal yang akhirnya bisa merugikan diri sendiri bahkan juga tim kebanggaannya nantinya akan menjadi satu catatan tentunya bagi PSSI sendiri akan dapat nilai raport yang buruk sehingga akhirnya mungkin nantinya ke depannya dapat diperhitungkan untuk bisa melenggarakan lagi di kandang nah, pesan saya kita harus berdamai bagaimanapun juga PSM Makassar Persija dan supporter manapun juga kita sama-sama satu bangsa, satu anak air dan berhasil terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!